Intro Sama-sama Maksud lo ngomong gitu apa? Ya karena gue tau di dalam hati lo lo pasti mau bilang terima kasih sama gue karena gue udah nganterin lo pulang Jadi gue jawab sama-sama Ya tapi kan ini bukan mau gue Gue juga terpaksa pulang sama lo gara-gara mobil gue tadi tiba-tiba mogok di kantor Iya iya Yaudah udah nyampe rupa kenapa ga masuk? Pengen banget gue mampir Maaf, anda siapa ya? Gue usah mimpin gue ya Biar gue aja yang mimpin lo Gini Sukses lo lu hari ini? Banget Luar biasa Dasyat emang The power of kakek lo Gue kan kepikiran tuh PT, Citra, Persona Gue tuh pernah denger dari siapa gitu Bosnya PT itu Temennya bokap gue Kenal Jadi bosnya itu Anak didiknya kakek gue Jaman dulunya Pas bokap gue bilang minta bantuan untuk gue dimasukin disana kan jadi karyawannya Udah Lancar Gokil, gokil Gue temen emang sama kakek lo ya Kan Ini tadi siapa ya? Macaran enak Nah kan Hehehe Tep, ngapain Kenapa ya? Kenapa neno lah Mau bilang kalo cowoknya singgu? Iya Aduh, aduh, aduh Duduk, 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 duduk Duduk, duduk, tenangin dulu diri lo ya Yang begini-gini yang gue kan temen sama lo Lo jangan bikin tambah ribet Menurut lo emang kalo lo ketapun neno Terus dia percaya gitu sama lo Iya lo liatin diri kan? Iya gue liat Tapi kan dia kagak Jadi lo perlu bukti Udah lo tenang deh Pokoknya yang begini-begini Biar jadi urusan gue Eh Gue mau lo fokus aja dulu sekarang sama si neno Cari perhatian dia Sampai dia simpati sama lo Kalo dia udah ada feeling Ya kan Yang begini kita bongkar Ntar kan lo masuknya enak Paham kagak sih? Pinter lo masalah percintaan lo Lo dari dulu masih aja ragu Ujungnya gak enak nih Apa ya? Ini gak pernah laku ya Iya gue udah tau lo mau ngomong itu Eh gue pemilih Kurang ajar Ibu Eh Eh Mbak yang mau dipijit ya? Eh Maaf Bu Eh Ibu salah alamat kali Enggak kok Mbak Ini kan jalan kutilang nomor tujuh kan? Iya bener Ini Mbak Neno Dariana kan? Iya Bu Tapi saya gak ada yang manggil tukang pigeon Memang kamu bong Mbak yang manggil saya Nah terus siapa? Itu loh Mas Randy Yang ngirim saya kemari Saya disuruh menjid Mbak Supaya hilang tapi Mbak Bikin ulah lagi si nyebelin Di suatu pesta Aku kenal dirinya Dari semuanya Randy Lo ngapain kirimin tukang pijit ke rumah gue? Masih mending gue gak kirimin tukang mie ayam rumah lu Bercantilah tukang ewanan tau gak? Siapa si malam ini bercanda dan tertawa Dan emang cantik Buat aku gila jatuh hati padamu Iya Narik-narik gue Lagi yang sampai bercanda gue itu gak bercanda Gue serius Gue gak pengen calon istri gue itu Kecapean gara-gara seharian jalan sama gue Gue gak mau calon istri gue itu Berhenti ngomongin calon istri Dan denger Jangan gangguin gue lagi Apaan sih? Boleh dong Sekarang gue yang denger Diam Minit Apaan nih? Ini kakek gue itu kakek lu Mereka yang mau jodohin kita Gue dapet foto itu dari bokap gue Dan gue rasa bokap lo juga tau Dan kalo ini bukan karena wasiat Gue juga males ngejauh-ujar cei jutek dan Kau memang menarik Bicaramu asik Tak bosan aku Menemani dirimu Uingin bersamamu Nanti malam ini Berjanda dan tertawa Jangan-jangan yang diomongin sama Randy itu bener Kalo malah belain dia sih Perasaan menarik pas gue cerita lo belain gue Bukannya maksud belain Cuma Gue kepikiran aja gitu lo Kayak bener aja omongannya dia Iya gak sih? Vivi Cowok kayak Randy itu Punya seribu cara buat dapetin cewek Nah ini adalah salah satu dari permainannya dia Dan amit-amit aja sampe gue punyuh jodoh kayak dia Hati-hati lo jangan sampe terlalu benci Ntar endingnya lo malah jadi terlalu cinta lagi Iya apaan sih omongan lo orang banget tau gak? Beneran kan bisa aja Eh Eh gak apaan nih? Kita harus meeting sama orang indiraya Lagi? Bos yang perintah Tapi gue harus makan dulu lo liat kan gue baru aja mau makan Oke Gak apaan sih? Minum Gak mau Minum Buat apa? Ini minum ini teh manis Minum 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 lagi 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 Oke cukup Ah Langsung tuh apaan sih nyuruh gue minum? Ini apa? Teh manis Teh manis itu punya berbagai macam kandungan Untuk kita supaya punya tenaga Paham gak lo? Hah? Kira-kira gitu Lu udah tenaga lo tuh udah cukup buat sampe lo selesai meeting Eh Gak mau lepasin apaan sih? Apaan lepas-lepasin? Enak aja lo gue lepasin lo Ntar lo gigit orang aja Minum lagi punya apaan? Udah ya cepetan Bos tuh bilang Proyek kita yang kemarin diterima sama klien Makanya sekarang kita harus meeting lagi Ayo Steriosan? Iya Hmm dong dari tadi Tunggu Tunggu Sabar dulu pelan-pelan dong Dimakan ya Ngebazir kalo gak dimakan Ayo Gue duluan ya Gakak Bye Kali ini kita akan bicara masalah reklama yang kemarin udah ditolak sama mas-mas ini Coba dipikirin lagi Kalau untuk reklamanya nanti kita akan bikin di jalan protokol Yang nantinya itu akan dilihat sama banyak orang Kurang lebih kayak gitu Dan untuk masalah harga nanti bisa diomongin lagi Kemarin cuma patokan doang kok Masih negosiasi Iya Jadi nanti Kira-kira Reklamanya ditaruh di pinggir jalan Supaya ada orang lewat segala macam itu bisa dilihat di boardnya Ya mungkin ada pertanyaan Gue gak tau dia secerdas ini Cara ngomongnya beda banget tuh lagi meeting Kayak orang bener Jadi untuk pemilihan warna Padahal aslinya Padahal aslinya Gue gak mau makan Gue gak mau makan Ayo makan Gue gak mau Udah dipesenin Kan biasanya mau makan juga Ya tapi hari ini gue lagi gak pengen dipijit Jadi itu buat lu Mungkin bilang gue gak mau makan Neno gini ya Bayangin Di luar sana itu ada banyak orang yang gak bisa makan Sekalinya bisa makan dia cuma bisa beli semangkok mie ayam Makannya pun bersembilan orang Sedangkan lu ada mangkok mie ayam Ada mie ayam di depan lu Tapi gak mau dimakan Lu gak mau cuma gara-gara gengsi gitu Sadis Kenapa lu ngomong gitu sih? Tersinggung? Iya Kalau gak mau tersinggung makan makannya Apa mau gue suapin? Oh gak perlu Gak perlu Iya iya Gue makan Aku serius Mencintai kamu Ku ingin meminangmu Tu jadi istriku Maukah kau Bersanding di hatiku Tulus mencintai Kamu apa yang jalan sama dia? Sayang Apa? Hei Dan lu apa yang ngajakin jalan cewek gue? Maksud gue apa? Hmm Sayang Ini gak kayak yang kamu liat kok Aku sama dia Hei Kamu itu gak usah cari awasan ya? Hah? Udah Ingat sekarang kamu itu Iya 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 Udah sih Tentasar sama jalan Lu ngasih kecampur sama urusan gue ya? Mau cari masalah sama gue? Oke? Wah Gue gak pengen berantem Gue pengen kawin Lu Lu sonung ya orangnya Hah? Lu cari masang ini Sayang 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 Udah 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 ya Udah sayang Udah ya Mendingan kita pergi aja dari sini yuk Ayo Udah gue gak apa-apa Lu Leno Kamu jalan sama cowok itu Tapi kenapa kamu gak cerita sama aku? Ya buat apa aku cerita sama kamu? Kan ini atas perintah bos aku Maksud kamu? Iya Jadi sekarang dia tuh kerja di kantor aku sebagai marketing Dan dia juga jadi partner aku Serius Ngapain aku bong? Leno Dia sekarang kerja di tempat kamu Tapi kamu gak cerita sama aku Malahan sekarang jadi partner kamu Oh aku tau kenapa kamu gak cerita sama aku Karena kamu udah mulai deket sama dia Udah mulai suka ya sama dia Iya Rizky aku jelasin sama kamu sekali lagi Kalo aku sama dia gak ada apa-apa Dan aku pun jalan sama dia atas perintah bos aku Gak lebih dari itu Itu alasan kamu doang Aku gak nyangka ya Di balik kepolosan kamu kayak gini ya kan Kamu suka bohong Terus kamu suka selingkuh ya Kamu ngomongnya gitu sih Kenapa? Kamu minta putus dari aku Aku ngomong-ngomong sama kamu sekarang Noh Kok kamu yang marah sih? Harusnya aku dong yang marah Tidak 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 Randy Oh itu kayak tikus Suka aja yang orang Aku menunggu cintamu, terus ku tunggu, tapi aku tak tahu. Tapi mau dipikir-pikir. Non, ada paket. Iya, Bi, masuk. Kau yang ku cinta, kini telah tiada. Membawa semua... Dari siapa ya, Bi? Nggak tahu, Non. Ya udah, kalau gitu makasih ya. Iya, Non. Kau pergi entah ke mana. Tak ada kabar, tak ada berita. Enggak diriku ingin untuk mencarinya. Aku bertanya kepada siapa. Kemana aku mencari. Lo pasti udah nanggep gue baik. Nih makan. Semoga lo nggak sedih lagi. Karena hampir putus atau mungkin udah putus sama pacar. Capa sih yang ngisang kayak gini? Oh, kok? Kalau coklatnya cair, berarti kepanasan di jalan. Jangan salahin tukangan terpaketnya. Masukin aja ke freezer, pasti coklatnya beku lagi. Nah, kalau yang begini-gini nih. Gue tahu kerjaannya siapa. Pasti kerjaan si tikus. Nggak salah tikus. Lo itu nyebelin. Tahu nggak? Atau tuh ngegemesin. Tapi kadang-kadang, lo itu kangenin. Semuanya berbeda. Kemana aku mencari. Ini sih aku mengunggu. Cintamu. Terus kuburumu. Tapi aku tak tahu. Kenapa mukanya aneh gitu senyum-senyum? Jadi? Soto. Apanya soto yang gue tahu. Kok orang gue nginti? Nggak apa-apa. Bias aja. Bilang aja lo itu suka sama yang gue kirimin kemarin. Iya kan? Gimana? Udah suka juga gue? Sama gue? Maaf. Ada siapa ya? Nantikan kejutan selanjutnya ya. Nomor siapa ya? Nomor siapa ya? Rizky sama Citra. Mereka belikan. Tapi ini nomornya siapa ya? Siapa yang ngirimin? Nanti tunggu. Kopi pis. Gue mau nanya sama lo ya. Lo sengaja mau ngerosak hubungan gue sama Rizky. Biar gue menerima lo gitu kan? Apaan sih? Hah? Apaan? Apaan apaan? Mau kalo itu udah ngejawab semuanya tau gak? Tuh. Tuh kan? Tuh. Mau kalo itu udah ngejawab semuanya. Eh eh tunggu. Gue ngomong sama lo. Lo mau kemana sih? Engga kali ini serius gue. Gue mau pipis. Gue gak peduli. Jangan bilang gak peduli kalo gue ngompol lo mau tanggung jawab. Ya kan ada office boy. Pertanyaan apa sih? Hah? Lo nanya apa tadi? Maksud lo akan ngirimin gue foto itu tadi. Foto apaan? Gue gak ngerti apa yang lo omongin foto apaan. Oh jangan pernah-peren gak tau deh. Gue yakin banget itu foto lo yang ngirimin. Tapi lo pake nomor lain kan? Biar gue gak ngenalin. Gue makin gak ngerti lo ngomong apaan. Foto apaan sih? Mana fotonya? Nih tuh fotonya. Kenapa gak ngetawain gue sih? Ya iyalah lo jelas diselingkuhin. Ngasah dong lo. Dia itu jauh lebih cantik daripada lo. Lo dapet dari mana? Ini foto. Bukan gue yang ngirim. Engga gue gak percaya. Bukan gue yang ngirim? Doong. Makin banyak liat rembes kan? Rembes? Eh tunggu dulu. Jawab dulu pertanyaan gue. Apa kabar? Di sana ribet sih lo. Nyebelin banget ini cowok. Rizky tunggu. Aku mau ngomong sama kamu. Soal cowok itu? Hmm? Udahlah Rizky. Kamu tuh gak usah sosok cemburu atau marah kalo Randy deketin aku? Maksud kamu apaan? Ini maksud aku. Gini. Itu. Waktu itu dapet dari mana? Gak penting aku dapet dari siapa. Ternyata kamu masih jalan ya sama mantan kamu. Dan yang selingkuh itu kamu bukan aku. Malah sekarang kita putus. Tapi kan masalahnya. Ah! Dapet dari siapa lagi tuh foto. Oh serius putus sama Rizky? Beneran. Tidak. Kasian. Jangan sedia. Kita tuh udah sama-sama janji. Kita sepakat kalo misalkan salah satu diantara kita ada yang jalan sama mantan. Kita harus putus. So sweet. Kok so sweet sih? So sweet. Jangan sedia. Jangan sedia. Ini mbak. Satu-satu ya. Sama-sama. Iya sama-sama. Iya. Terima kasih mbak. Iya sama-sama. Ada apa nih? Syukuran. Syukuran apa? Rendi. Emangnya dia kenapa? Katanya aku putus sama pecah lo. Gue yang putus. Kenapa dia yang syukuran? Biasar nyebelin. Aneh. Tung. Tung. Maksud lo apa? Maksudnya apa? Apa maksudnya? Iya maksud lo apa? Pagi-pagi bagiin nasi kotak sekantor. Oh. Itu. Tung. Ya bagus dong. Gue kan beramal. Eh si Al. Thank you. Iya dong. Tung. Lihat kan. Bikin orang bahagia itu bagus. Iya gue tau. Tapi kan lo gak harus ngomong ke orang-orang kalo itu buat syukuran karena gue udah putus sama Rizky. Neno. Lo putus sama Rizky itu adalah sebuah anugerah. Dan anugerah itu harus disyukuri. Jadi gue gak ada salahnya dong bagi-bagi nasi kotak. Buat nunjukin rasa bersyukur. Jadi menurut lo gue putus sama Rizky itu adalah anugerah? Oh iya. Iya dong. Nenek lo itu udah diselingkuhin sama Rizky. Dan sekarang lo putus sama Rizky. Berarti itu sebuah anugerah. Karena apa? Lo terhindar dari orang jahat. Lo itu diselingkuhin sama Rizky. Jahat. Nini. Cowok. Yang selingkuhin ceweknya. Apa namanya kalo bukan? Jahat. Dan biasanya kalo cowok itu udah selingkuhin cewek satu kali aja. Itu biasanya bakal kambuhan. Lagi. Lagi. Dan lagi. Jahat. Kambuhan. Berarti selama ini Rizky udah jahatin gue dong. Jadi lo yang fotoin cowok Neno sama selingkuhannya? Apa kayaknya menurut lo siapa lagi? Lo edit deh. Gila ngapan gue edit? Ya kalo gak lo edit tuh gimana cara dapetinya? Mantan intel bos. Aduh lo. Set 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 set. Caranya. Nah. Dan sekarang dia udah putus sama pacarnya. Serius lo? Serius gue. Wah ini cakep. Ini sih emang udah pertanda. Bahwa dia emang jodoh lo Ren. Jodoh kagak kemana. Nah sekarang tugas lo nih. Tinggal lo bikin aja gimana caranya supaya dia jatuh cinta sama lo. Nurusan gampang. Gampang-gampang aja lo. Non. Iya bi. Lanjut. Ada tamu di depan. Siapa? Katanya sih dari kantor gubernur Non. Dari kantor gubernur? Iya. Siapa ya? Coba Non liat aja sendiri ke depan. Aina. Ya udah. Saya liat dulu ya. Iya. Dia siapa ya? Malam. Maaf. Bapak nyari saya? Itu tau. Maksudnya? Lo? Nggak baik nyewakin tamu. Lo mau ngapain kesini? Aku mau ketemu sama kamu. Bonusnya... Tengokan hati. Candlelight gini. Eh... Sejak kapan kita ngomong pake aku kamu? Sejak... Sejak... Sejak kamu... Putus. Untuk merasakan cinta. Doang untuk memikirkan masa demang. Tapi aku... Nggak ada waktu. Siap kemuan juga. Siap. Bahan sih lo? Gue nggak bisa keluar. Yang bilang candlelight dinernya di luar sih apa? Yang ada di hati ini. Tengokan sih maksudnya. Cang. Siapin. Dua porsi buat candlelight dinner. Tengokan. Full set. Eh... Enak anje, bos. Full set. Carlah juga tahu. Satu untuk merasakan cinta. Lupakan semua. Eh, paham. Lupakan semua. Yang pernah terjadi. Anta kita berdua. Biarkan semua. Menjadi kenangan. Saat cinta kita. Cie bareng dengan naro gelasnya. Hmmmm. Cie bareng dengan naro gelasnya. Hmmmm. Sekarang candlelight dinernya udah selesai. Mendingan sekarang lo beresin semuanya. Terus lo pergi deh dari sini. Aku mau ngomong sama kamu. Ngomong apa? Jadi dua minggu lagi aku tuh ulang tahun. Kedua puluh lima tahun. Terus? Urusannya sama gue apa? Ya. Boset dari kakek aku. Aku harus nikahin kamu. Tepat pada saat aku berumur 25 tahun. Ya itu urusannya lah. Terus kok misalkan gue ngomong gimana? Gak bisa. Harus mau. Harus mau. Masalahnya ini kan juga wasit dari kakek kamu. Gue gak percaya. Kok lo maksa sih? Lagiin kakek gue tuh gak pernah ngomong apa-apa sebelum dia meninggal. Iya. Tapi kakek aku bilang. Bilang. Kita itu berdua harus menikah. Kakek aku sama kakek kamu udah janji dua-duanya. Gue gak percaya. Udah ya. Gue mau tidur. Kapan lagi sih? Masih ada yang mau aku bilang sama kamu. Ya udah ngomong buruan. Aku cinta sama kamu. Tapi gue gak cinta sama kamu. Tinggal. Karena aku sendiri. Bi tolong ditutup ya pintunya. Tau. Rasah pikiranku. Aku takut kehilangan kamu. Tegak. Di depan mataku. Tau. Kok gue jadi sedih banget. Jadi dia tolak ya. Tau. Tau. Jangan sambil gue punya jodoh kayak gini. Eh lo tau gak? Ketemu sama lo aja itu udah musibah buat gue. Apalagi jodoh sama lo. Gak kebayang ya. Nanti anak-anak kita pasti bercanda begini. Mungkin mungkin. Uji. Seru ya. Seru ya. Mau ngapain? Hah? Apaan? 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 Katanya suruh lapis sendiri. Gak bisa. Susah nih. Udah ngomong buruan. Aku cinta sama kamu. Keren gitu ngebelin. Aneh. Tanpa sadar gue tuh selalu aja nungguin tingkah konyol apalagi yang bakal dia lakuin. Apa? Ini namanya gue juga cinta sama dia. Sayang. Iya ma. Mama tuh cari cari foto ini. Akhirnya ketemu juga. Emang buat apaan sih? Kamu minta cariin foto kakekmu sama temennya ini? Neno tuh mau nanya ma. Emangnya kakek deket banget ya sama kakek ini? Deket banget. Kakekmu itu deket banget sama kakek ini. Bahkan kamu itu dulunya mau dijodohin sama cucunya kakek ini lho. Tapi ya gak tau sih kakek itu kebenaran apa enggak. Karena sejak kakek meninggal. Mama tuh udah gak pernah denger lagi kabar dari kakek ini. Makasih emang. Jadi apa yang diomongin sama Randy itu bener. Kalau gue emang dijodohin sama dia. Dan ini adalah wasiat dari kakek. Tiada lagi melayang sayangmu. Tiada lagi pelukan masamu. Tiada lagi... Hi Ho. Oh, iya pak. Saya kesana sekarang. Gue gak ada Gue juga cinta sama lo Gue tau Lo itu cinta sama gue Tapi lo geng sih buat ngakuinnya Tau gue Mana topang Menamping hidup untuk selamanya Dia harus cantik putih hatinya Nenak Nenak Dulu ada apaan lagi sih? Mau ngapain lagi sih dia kesini? Gue mau kasih liat ini Nih Apaan tuh? Apaan tuh? Apaan tuh? Lekan gak tau Ini kamu yang nulis kan? Gue juga cinta sama lo Ren Ren Panjangnya Randy Orangnya Gue Aduh Gimana nih Randy tau lagi kalo gue suka sama dia Tansil Pedean tau gak? Jangan-jangan itulah sendirikan yang bikin Aku deh Randy Randy? Ah Rand Ya ampun Aduh Rand Randy Randy Aduh Dia beneran pingsan lagi Tolong Tidak 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 Terima kasih.